Halo, selamat datang di seris pengelolaan keuangan, badan pendidikan dan pelatihan keuangan. Video ini akan membahas peran dan tugas KPA pada satuan kerja dalam pencairan anggaran. KPA yang mempunyai kewenangan pelaksanaan anggaran SAKER perlu juga mengetahui hubungan tugas dengan pejabat perbendaraan negara lainnya. Nah, pada seris ini, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hubungan tugas dan wewenang KPA dengan PPSPM sebagai pihak yang melakukan pengujian atas tagihan dan menepikan SPM. Kita mulai dengan dasar hukum pelaksanaan anggaran yang diatur dalam PP-45 tahun 2013, Jumto PP-50 tahun 2018, PMK-190 tahun 2012, Jumto PMK-178 tahun 2018, dan Perdirjen PB nomor 9 tahun 2018. Salah satu tugas dan kewenangan KPA adalah menetapkan PPK dan PPSPM. Penetapan PPK dan PPSPM dengan menggunakan surat keputusan tidak terikat periode tahun anggaran. PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM. Dan untuk satu dipah, KPA menetapkan satu atau lebih PPK dan satu PPSPM. KPA menyampaikan surat keputusan PPK dan PPSPM kepada Kepala KPPM selaku kuasa bun, kepada PPSPM, dan kepada PPK. PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA. Laporan bulanan memuat paling sedikit jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan, dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM. APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan disalurkan melalui KPPN sebagai kuasa bun di daerah melalui SP2D yang digunakan untuk menjalankan berbagai program pemerintah. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat potensi masalah yang timbul setelah penerbitan SP2D oleh KPPN. Salah satunya adalah penolakan SP2D oleh bank atau dikenal dengan istilah retur SP2D. Retur SP2D adalah penolakan atau pengembalian atas pemindah bukuan dan atau transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Atas dana retur yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan Pembayaran kembali ke rekening penerima sesuai permintaan KPA, penyetoran kekas negara. Dalam hal terjadi retur SP2D, KPA melalui PPSPM menyampaikan surat ralat atau perbaikan rekening ke KPPN dengan format sebagai berikut. Surat ralat disertai dengan Surat pernyataan tanggung jawab butlak atau SPTJM KPA ADK supplier Daftar perubahan data supplier Dan ADK perubahan data kontrak Dalam pelaksanaan belanja pada kondisi dan alasan tertentu yang diperkenankan dalam peraturan dapat diajukan dispensasi Surat pengajuan dispensasi diajukan dan ditanda tangani oleh KPA Beberapa bentuk dispensasi meliputi Dispensasi pendaftaran data kontrak Dispensasi keterlambatan penyampaian SPM Dispensasi pembayaran hak pegawai melalui rekening bendahara Seperti kekurangan gaji, gaji lainnya maupun uang makan Dan dispensasi SPM tanpa RPD harian Dalam rangka menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara menjelang akhir tahun anggaran Dirjen perbendaraan akan mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pada masa akhir tahun anggaran Beberapa SPM yang disampaikan ke KPPN perlu dilampiri dengan surat pernyataan yang harus ditanda tangani oleh KPA Di antaranya SPTJM Honor Tunjangan Vakasi Penghasilan PPN-PN bulan Desember Surat kuasa pencairan jaminan bank Dan surat perjanjian pembayaran Nah, kita telah mempelajari peran dan tugas KPA dalam pencairan anggaran Untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari Berikut kami sampaikan ringkasan materinya Terima kasih telah menyaksikan video ini Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar pelaksanaan anggaran Dapat hubungi kami melalui Haloperben Yang dapat diakses melalui s.id.haloperben Terima kasih dan sampai jumpa lagi